Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berbicara tentang fenomena zaman sekarang Pasti tidak asing dengan yang namanya Overthinking Overthinking adalah memikirkan sesuatu hal Secara berlebihan Ada sebuah kalimat yang saya kutip Dari seorang filsuf Begini bunyinya Ada hal-hal yang dibawah kendali kita Dan ada juga hal-hal yang tidak dibawah kendali kita Kalimat tersebut relevan dengan apa yang akan saya bicarakan hari ini Yaitu tentang prinsip hidup stoikisme Apa itu? Prinsip hidup stoikisme adalah prinsip hidup Dimana kita berusaha fokus Untuk dapat melakukan apa yang hanya bisa kita kendalikan saja Nah terus sebenarnya apa sih Hal-hal yang dapat kita kendalikan Dan apa hal-hal yang di luar kendali kita Hal-hal yang di luar kendali kita contohnya adalah Opini orang lain Pemikiran orang lain Kemudian ada juga kesehatan kita Kekayaan kita Dan juga kondisi bagaimana saat kita lahir Kemudian ada juga hal-hal yang ada di bawah kendali kita Apa saja contohnya yaitu adalah Opini kita Kemudian pola pikir kita Persepsi Keinginan dan tujuan kita sendiri Nah sahabat semuanya Prinsip hidup stoikisme ini juga mengajarkan banyak hal Beberapanya diantaranya yaitu adalah Prinsip hidup stoikisme mengajarkan kita bahwa Kebahagiaan sejati hanya akan datang dari hal-hal yang ada di bawah kendali kita Dan kita juga tidak boleh berusaha untuk menggantungkan kebahagiaan kita Pada hal-hal yang di luar kendali kita Contohnya seperti apa Sahabat pernah gak sih menggantungkan kebahagiaannya kepada orang lain Kemudian suatu ketika Ketika orang lain itu memberikan opininya atau pendapatnya terhadap kita Dan ternyata tidak sesuai dengan kita Apa yang terjadi Kita kecewa Kita sakit Dan kita tidak bahagia Prinsip hidup stoikisme juga mengajarkan kita Untuk terhindar dari kebiasaan menyalahkan Allah SWT Dan juga orang lain Contohnya seperti apa Sahabat pernah gak sih bertanya-tanya Ya Allah kenapa ya saya sudah belajar giat tapi hasilnya jelek Ya Allah kenapa ya rezeki saya kurang banyak Ya Allah kenapa saya dilahirkan di bumi ini Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang menjerumus Untuk menyalahkan Allah SWT Maka dari itu Bertepatan dengan bulan suci Ramadan Yuk sama-sama stop berbuat overthinking Dan lebih banyak untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Banyak hal salah satunya adalah dengan menerapkan prinsip hidup stoikisme Yaitu dengan tidak bergantung Atau tidak melakukan hal-hal yang di luar kendali kita Dan kita hanya bisa melakukan hal-hal yang ada di bawah kendali kita Mungkin cukup sekian dari saya Semoga sahabat selalu diberikan kesehatan dan kelanjaran Wabillahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.